Selamat pagi, sahabat Jawa Mas. Ini saya di lahan ini, tetap masih kemarau, tapi kita mau memprediksi kapan akan datangnya hujan. Dengan apa? Dengan alat barometer. Yang kebetulan barometernya ada di jam tangan saya. Ini ada barometernya. Nah, barometer itu yang kira-kira menunjukkan di bawah itu ya, digital ya, 990. Nah, itu yang pas lagi dilewati detiknya, 990 menunjukkan tandanya. Oke, ini menandakan sudah hampir mau memasuki musim hujan. Apa maksudnya barometer? Lagi kita jelaskan di beberapa parameternya. Bagaimana musim hujan akan masuk atau musim kering akan masuk. Dari tekanan darah, ukurnya pakai alat barometer. Jawa Mas, melanjutkan apa namanya mengenai barometer. Setelah kita tadi di lahan, kita akan menjelaskan detail mengenai barometer. Nah, apa sih barometer ini? Barometer ini alat untuk mengukur tekanan udara. Buat apa fungsinya? Buat untuk meramalkan cuaca ke depan ini bagaimana. Nah, penting sekali untuk, apa namanya? Untuk kita sebagai petani. Nah, kalau cuaca yang akan kita ketahui ke depannya, akan kita bisa antisipasi. Nah, terus ramalan cuaca di TV-TV buat apa? Atau di handphone atau di mana, kan banyak. Tapi itu sifatnya umum. Tapi kalau kita mempunyai alat barometer di lahan kita, kita akan mengetahui detail di lahan kita cuacanya akan seperti apa ke depannya. Nah, untuk kita mengetahui lebih detail lagi barometer, akan coba saya terangkan. Nah, di sini ada namanya very dry, fire, change, rain, sama stromy. Nah, kalau very dry ini bisa diartikan kurang lebih adalah musim kemarau parah ini ya. Fire ini musim kemarau, ini akan perubahannya ke change atau perubahan cuaca dari kemarau ke hujan. Terus ini rain ini musim hujan, stromy ini akan ada badai. Jadi, dari mana kita tahu? Nah, itu dari alat ukur. Nah, alat ukur menunjukkan berapa? Ini adalah kurang lebih panduannya. Ini misalkan 1050 sampai 1040 ini menunjukkan bahwa ini musim kemarau-nya masih parah di sini. Apabila jarumnya menunjukkan di sini. Apabila 1020 sampai 1030 ini menunjukkan musim kemarau. Terus kalau 1020 turun lagi sampai 1010, 1990 sampai 980 ini adalah perubahan cuacanya dari musim kemarau ke musim hujan. Nah, musim hujan ini angkanya di bawah 980 sampai 970. Apabila dia turun lagi 960 sampai 950 ini kemungkinan akan terjadi badai. Ya, oke. Ini tujuannya adalah untuk memprediksi. Ini bisa juga alat itu seperti jam. Bisa juga ada di jam tangan kita ini. Nah, ini seperti kebetulan saya jam tangan saya ada alat barometernya baru ya. Ini menunjukkan 987. Ini 987. Oke, apa artinya? 987 ini menunjukkan angka di mendekati musim hujan. Dari musim kemarau kan kita alami selama beberapa bulan ini, ini sudah 987. Di atasnya sedikit musim hujan, patoan angkanya. Nah, kemungkinan cuaca ke depan ini untuk di wakil area saya di wilayah Gunung Gidul, khususnya di Ngelipar, ini kurang sedikit lagi akan terjadi hujan. Nah, seperti kita lihat di lahung tadi, sudah mulai mendung-mendung. Tapi belum masuk musim hujan, tapi sedikit lagi. Nah, jadi penting sekali untuk memprediksi musim atau lingkungan kita ke depannya bagaimana. Misalkan kita mau masuki musim hujan, biasanya panas dibatuh hujan. Nah, di situ terjadi kelembapan tinggi. Nah, kalau kelembapan tinggi, apa yang kita antisipasi untuk tanaman kita? Nah, jelas adalah pengendalian penyakitnya. Biasanya kalau musim pancarubah, jadi kemarau ke hujan, atau hujan ke kemarau, itu kelembapannya sangat tinggi. Yang terjadi adalah serangan jamur dan bakteri sangat tinggi. Misalkan kalau di cabai, tomat, dan sebagainya adalah pitoktora, antraknosa. Kalau di padi itu mungkin kan musim belas, terus santomonas, nah itu kurang lebih seperti itu. Tapi untuk membahas jetil mengenai penyakit, akan kita bahasi ke depannya. Oke, untuk sementara saat ini, kita akan memprediksi juak cat bahasannya. Oke, sementara begitu, sahabat Jawa Mas, good morning, selamat pagi, salam full power.